Halo assalamualaikum kita bagaimana cara membuat shoprock dari karet biasa yang biasa orang ambil dari petani itu nah ini dia karitnya air karitnya ini ini indu cuka bukan indu cuka ya cuka kalau indu cuka bahaya ini cuka buat pengeringnya nanti ini cat lukis yang bagi yang suka melukis mencet lukis Hai cat lukis dicampur air karitnya tadi biar dia seperti ini ada merah kita pertama ini kan sudah kita bikin kita ambil malnya mal kita lepas dulu pertama kita potong macam ini kita lepas dulu ini bisa kita cabut kita lepas oke kalau kita kupas seperti kupas oke jadi sudah ini mal malnya boleh malnya ini pakai kayu boleh kita bikin sendiri ataupun ada seperti ini yang kosong kita ambil kita ambil kita cer boleh pakai semen putih ataupun resin cuka dalamnya jadi begini sudah begini kita kasih bor macam ini ambil ini boleh pakai stick stick apapun boleh ataupun pakai bambu boleh buat tancapin sini oke kita coba bikin ini karet yang kita ambil dari kebun tadi ini kita ambil waktu itu kemarin ya kalau kita ambil dia cair jadi kita usahakan supaya biar beku seperti ini biar agak beku jangan terlalu beku lah kalau kita ambil yang asli dari karet tuh dia masih cair jadi kita jemur dulu biar ada agak kental sedikit ini agak kental nih kayak seperti kental susu dia bagus oke kita coba cara bikinnya ini cukak cukak ini biar cukak biasa pun boleh biar dia tidak membahayakan kita sendiri nih minimalnya tadi yang habis kita lepas pertama ini kita celupin ke dalam karet celupin ketuk jangan dia rata merata ketuk oke kita celupin ke cuka kalau induk cuka bahaya kalau kena tangan ketuk lagi oke habis itu habis kita celupin kita taruh taruh dulu di sini di diamin sekitar 5 menit ataupun 10 menit kalau saya bikinnya paling 5 menit biar asal kering sudah saya ambil saya ambil contoh ini sekarang macam sudah kering yang 5 menit kita diamkan kita masukin lagi ke getahnya ini getah masukin lagi celupin kita ketuk ketuk biar ini karetnya mencair rata kita ketuk 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 kita masukin ke ini celupin kita celupin kita ketuk ketuk biar rata sudah dua kali celup kita simpan lagi tunggu sekitar 5 menit sudah lima menit nanti kita celupin lagi dalam air karetnya ini mau celupin dalam cuka tergantung kita mau tebal tebalnya ini saiznya berapa tebalnya kalau aku ini biasa kalau getah terlalu cair ya boleh kita 6 kali ataupun 7 kali tapi kalau getahnya seperti karetnya seperti ini beku nggak kental nih lebih baik saya sarankan 5 ataupun 4 kali ya dia terlalu tebal seperti ini tidak tebal-tebal yang sudah jadi begini jadinya ini yang warna merah ini celupis kita campur dalam air karetnya biar agak merah kalau cair biasa tidak mau dia kalau cair minyak atau tidak mau ini ini yang sudah kita buktikan sudah jadi berapa banyak kalau ada cair asli buat soft clock lebih bagus lagi oke oke ini kalau sekitar sudah 5 menit kita ambil lagi celupin kita ketuk-ketuk lagi 5 kali atau 6 kali celupin kalau air karetnya ke beku lebih baik 4 atau 5 kali aja celupin abis celupin ke karet oke oke simpan kalau sudah 4 kali ataupun 5 kali sesuai selera kita ini bebaik kita keringkan seperti ini ini kering sudah 12 jam 12 jam paling cepat kita lepas biar dia tidak sobek 12 jam setelah 12 jam kering bau kita lepas seperti awal tadi kita lepas lepas lepasan cakernya potong sini bagi yang punya kabung karet boleh dicoba ambil air karetnya kalau air karet yang waktu kita ambil itu terlalu cair nah kita bekukan dulu kita kasih kental dulu seperti ini kental kalau kita coba pakai ini cukak ini bisa boleh lepas sudah kita potong lepas oke kalau kita lepas 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 oke ini wah ini terbalik nah oke kan ini terlalu tebal tadi jadi macam ada sobek sikit ini tipis, ini lembut boleh dicoba bagi yang pemula ini ini karet yang ambil dari kebut kemarin sudah agak beku sedikit aku sarankan lebih bagus begini daripada cair kalau begini kita nyaman ini kita coba yang habis kita lepas ini bahannya dari resin base yang dijual itu yang cair se-air itu boleh juga kita pakai semen putih ataupun putih-putih itu biasa buat dempul kayak itu boleh nah kalau ada emal yang seperti ini ini kita corkan ke dalamnya ke dalam ini cor jadi jadi bentuknya seperti ini kalau ada sedikit jelek boleh kita kasih amplas ataupun bikin dari kayu boleh juga ini sticknya boleh buat makan mie yang kita ambil ataupun bikin sendiri ini kita coba lagi kita celupin oke eh celupin celupin ke cuka diusahakan waktu celupinnya jangan sampai tersentuh ke tepi-tepinya ini biar ini tidak rusak oke kita tunggu 5 menit kering celupin lagi ke karetnya celupin lagi ke ini kalau kamu mau kasih warna tinggal kasih warna pakai cat lukis boleh keputin cat yang bisa menyatu ke karet oke selamat mencoba salam satu hobi selamat mencoba